selamat menikmati Alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari kali ini kita sampai pada hikmah pada kitab keempat babnya bab ke-21 yaitu tentang babun layustanja birawsin tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan kita boleh beristinja dengan menggunakan batu dan tidak boleh beristinja menggunakan tulang atau kotoran hewan dan pada bab ini kita spesifik mau membicarakan tentang larangan beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dalilnya mana? pada kitab Sohih Bukhari dituliskan pada hadis nomor 156 saya bacakan hadasana abu nu'aim hadasana zuher dengan abu ishaq kuala layis saabu ubaidah zakarahu walakin abdul rahman bin al aswad dengan abihi annahu samingat abdallah yakulu atan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala gha'ita Kau muslimin rahimahkumullah Nah pada hadis ini jelas diceritakan Jadi Abdullah itu berkata bahwa ketika Rasulullah SAW mau buah hajat Beliau menyuruhnya mencari tiga buah batu Nah kemudian Abdullah pun mencari tiga buah batu Tetapi dia hanya bisa menemukan dua batu Nah karena masih kurang satu kemudian Abdullah ini mengambil kotoran binatang Supaya dikenap tiga Nah kemudian diberikan kepada Rasulullah Tetapi yang digunakan oleh Rasulullah SAW Itu hanya menggunakan dua buah batu saja Sementara kotoran binatang tidak beliau pakai untuk bersuci Karena kotoran binatang merupakan barang hadis Dengan hadis ini para ulama kemudian berdalil bahwa tidak boleh berikhtinja dengan kotoran binatang Mudah-mudahan bermanfaat Aku menyuruh Abdullah untuk membawakan tiga buah batu Kemudian aku hanya mendapatkan dua batu saja Dan mencari batu yang ketiga Tetapi tidak menemukannya Kemudian aku mencari kotoran binatang Sebagai pengganti batu ketiga yang tidak ada Kemudian Rasulullah hanya mengambil dua buah batu Dan tidak mengambil kotoran binatang Katanya kotoran binatang adalah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watum alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati